Hai coba perhatikan indahnya karakterian itu dan coba dengarkan indahnya lantunan suara musik itu bagi saya sebuah kesenian tradisional mendatangkan kenyamanan tersendiri Bagaimana dengan kamu Coba kita bayangkan jika kesenian tradisional ini lenyap bukan masalah baru tentunya tentang bagaimana keadaan kesenian tradisional yang keadaannya terus berkurang miris melihatnya ketika banyak orang dari luar negara sangat ingin sekali belajar kesenian tradisional kita akan tetapi malah kita sendiri meninggalkannya dan menganggapnya sebagai hal yang kuno memang banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari kurangnya support dari pemerintah permasalahan agama yang menganggap kebudayaan itu sesat kurangnya edukasi akan kesenian tradisional dan tentunya faktor yang paling utama yaitu minimnya regenerasi kebudayaan saat ini apalagi dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa kini membuat anak muda Enggan untuk meneruskan kesenian tradisional tersebut oke teman-teman jadi tadi siang kita udah ngobrol sama klemet dan saya diajak latihan bareng anak-anak skarbudoyo melakukan latihan rutin setiap hari sebelum pementasan tiba biasanya mereka berlatih rutin dua minggu sebelumnya kali ini mereka berlatih untuk pementasan di daerah lubang biasanya mereka berlatih dari jam 7 hingga larut malam menariknya warga setempat yaitu desa gepor tidak ada yang mengeluhkan akan keramaian hingga larut ini buat latihan tampil kapan emang nih buat apa besok tanggal 26 tanggal 26 tampil di lubang saya teringat dulu ketika saya masih kecil di daerah saya yaitu kecamatan limpung masih banyak sekali pertunjukan kesenian bahkan anak-anak kecil pun sangat antusias dan menyukainya hal itu terlihat dari banyaknya mainan yang berbau kesenian tradisional seperti barongan yang sangat mudah dijumpai di pasar ataupun pinggir jalan tapi sekarang ini berbeda 180 derajat anak-anak sekarang lebih memilih permainan lain yang lebih modern dan lebih kekinian dari keresahan saya akan budaya kampung halaman saya yang mulai terkikis saya pun mengajak berdiskusi dengan teman saya yang berprofesi sebagai peneliti kesenian dan kebudayaan di daerah kabupaten batang saya berdiskusi tentang bagaimana keadaan kebudayaan dan kesenian saat ini di kampung halaman saya khususnya bagaimana keadaan budaya yang ada di kabupaten batang saat ini kalau dibilang saat ini itu mau punah juga enggak mau meningkat juga enggak kemunduran sih maksudnya kemunduran itu kebudayaan di kabupaten batang itu kalau misalkan di produknya ya kalau di seni lah dikatakan di produk kebudayaan kabupaten batang di nilai keseniannya itu sendiri lah itu regenerasi untuk melanjutkannya lagi itu sudah susah nah itu pasti ada sebabnya juga nah faktor apa mas yang membuat susah regenerasi itu sendiri? faktor yang menyebabkan itu ya salah satunya ya ada perkembangannya zaman ya wilayah kebudayaan yang apa namanya sudah sedikit menyeleweng dikatakan seperti itu dan kalau anak-anak muda sekarang itu mengatakan wisorak jam lain kalau kebanyakan saya ngobrol sama warga-warga kampung yang ada di bawah atau di kantaman kan saya sebutkan dua ini karena saya berinteraksi langsung ya gitu banyakan disini pak pernah ada kuntulan pernah ada mas tapi sudah kunah kenapa? kalian tanya generasinya itu wisorak minat artinya generasi sekarang itu minatnya untuk merawat itu, untuk melestarikan itu itu sudah sangat minim minim sekali ya perkembangan zaman itu sih sebenarnya karena banyak ya bisa misalnya ada tiktok dengan laku lainnya itu dengan instagram media sosial itu sangat berkenal sekali kemajuan teknologi informasi dan pengaruh budaya barat tentunya menjadi faktor akan sulitnya regenerasi pelaku kesenian dan kebudayaan tradisional di daerah saya tapi saya sedikit lega sekarang dengan adanya satu komunitas yang menjadi wadah anak muda untuk melestarikan kesenian tradisional komunitas itu adalah Sekar Budoyo yang mana dari awal berdirinya hingga sekarang selalu melahirkan generasi-generasi baru untuk melestarikan kesenian tradisional SP ini Dewi ya sekitar tahun 2012 2012 SP Budiri dan kesenian ini SP kan kesenian barongan ya kuda lumpeng, barongan, reok dan lain sebagainya berarti awal mula adanya barongan, reok, kuda lumpeng ya tahun 2012 itu atau sebelumnya memang sudah ada? iya sebelumnya sudah ada iya sebelumnya sudah ada iya sebelumnya sudah ada sejak tahun berapa itu awal mula adanya barongan di ini desa? seingatnya ya sekitar tahun 1912 1912 teman-teman ternyata SP ini 2012 pertama berdiri cuman sebelum itu ada kesenian barongan juga di desa ini tahun 1992 namanya apa itu sebelum SP Sekar Budoyo itu? Singobarong Watulumbung Singobarong Watulumbung nah berarti tadinya memang barongan itu apa sih? waktu dulu sebelumnya tahun 1992 sudah ada kuda kebang terus juga ada barongan ya hanya berarti tidak ada tapi seperti ini mulai kita mulai reok terus ada yang ada ada yang mengadopsi kesenialian ya oke teman-teman kita langsung saja temukan menuju base camp Sekar Budoyo nah ini kita sudah dekat sama Sekar Budoyo apa saja yang ingin disiangkan mereka kita lihat kali ini anak-anak Sekar Budoyo melakukan pementasan di salah satu objek wisata di daerah Lobang mereka diundang oleh salah satu komunitas untuk melakukan pementasan di sana mereka menampilkan beberapa tarian dengan durasi sekitar 2 jam untuk pementasan kali ini mereka tidak dibayar sepeserpun mereka dengan sukarela dan hasrat akan kesenian bersedia tampil tanpa dibayar sebenernya Sekar Budoyo itu apa mas? Sekar Budoyo itu ya intinya kumpulan kumpulan anak-anak yang istilahnya aktif lah bagaimana caranya agar berkarya berawal dari anak-anak yang kongkrong ini dan lain sebagainya tidak ada manfaatnya lah dalam hal seperti itu kita kumpulkan kita masukkan ke dalam wadah itu kemudian istilahnya diisi dengan karya atau masam-macam lah jadi secara luasnya memang bisa disebut sebagai sanggara juga sanggara seni komunitas apapun masuk semua ya di Sekar Budoyo ya iya sebenarnya seperti itu cuman karena memang Sekar Budoyo itu dulu munculnya karena lelubur istilahnya orang-orang dulu sebelum kami sebelum kami itu memang sudah ada kesenian kesenian yang sama yaitu khususnya di Barong dan Pudalumpeng karena posisinya dulu memang sudah ada kesenian itu kemudian karena posisinya sekarang istilahnya gara-gara ada anak-anak seperti itu istilahnya anak-anak yang ingin diarahkan itu tadi kita mengacah dari itu saja kemudian meneruskan menjadi istilahnya kumpulan ke arah kesenian yang dibungkus dengan Sekar Budoyo walaupun di dalamnya itu sebenarnya tidak hanya tentang Barongan dan Pudalumpeng saja ada resep apa lagi dari anggota Sekar Budoyo supaya mereka tetap solid resepnya apa itu awal istilahnya awalnya memang kita secara khusus kita pahami karakter mereka masing-masing kalau sudah kita pahami karakter seseorang memang PRnya besar ya setelah kita pahami karakter seseorang kemungkinan besar kita bisa tahu arahnya anak itu kemana kemudian setelah kita pahami setelah kita masuk ke dalamnya jadi setiap anak itu harus dipahami bukan dimarahi bukan di istilahnya bahasanya di apa ya di justice ya istilahnya ya jangan tapi kita pahami ketika ada anak kok yang modelnya agak seperti ini kok bisa anak itu seperti itu gimana terus bagaimana caranya agar itu yang pertama untuk PR-PR yang lebih tua tapi untuk kebersamaan itu soal petriknya itu kita sering-seringkan ngobrol bareng jadi di Sekar Budoyo itu sebenarnya tidak ada istilahnya senior, junior atau apa tidak ada tua muda tidak ada jadi ketika posisi sudah ngobrol bareng ya floor saja hambatan ya hambatan Sekar Budoyo pernah menemui hambatan tidak sih kalau pernah apa itu hambatannya mas? ini hambatan yang bersifat apa? bersifat umum atau khusus? umum dulu? kalau hambatan umum ya jadi memang pada saat itu bahkan yuk kalau sampai ke sekarang kan nanti dibahas nanti intinya pada saat itu Sekar Budoyo itu dulu kan pernah ditarik ke kabupaten untuk mewakili tingkat kabupaten hambatannya yang paling saya sesalkan saya pribadi sesalkan itu kenapa sudah jelas Sekar Budoyo itu masuk ke tingkat kabupaten tapi yang dari desa sendiri kurang support kecamatan sendiri bahasanya kurang support jadi ya saya menyesalkan itu ketika posisi ini kok seakan-akan kok Sekar Budoyo sudah tampil tingkat mewakili kabupaten tapi kenapa di desa seakan-akan kok belum diakui gitu loh berangkat dari situ memang sejak tahun 2012 ada nama Sekar Budoyo itu sampai sekitar tahun 2000 berapa kalau tidak salah 2014 atau 2017 atau 2018 kalau tidak salah itu di kabupaten mewakili kabupaten itu istilahnya memang mandiri berdiri sendiri oke teman-teman kita lihat ya ke backstage Sekar Budoyo apa yang masih mereka lakukan ya ternyata ini teman-teman masih make up-an semua kita coba ikut make up bersama mereka ya eh mas kan masnya masih muda nih ya apa kok gak malu sih nonton-nonton yang budaya-budaya jagung kayak gini mas kalau saya malah tertarik sama benar ya alasannya apa mas sepertinya komunitas musiknya keren banget tarinya juga pelagian yang main pemuda-pemuda lokal juga kan dari lipung jadi support itu pelagian teman sendiri dengan adanya satu komunitas yang menjadi wadah anak muda untuk melestarikan kesenian tradisional komunitas itu adalah Sekar Budoyo yang mana dari awal berdirinya hingga sekarang selalu melahirkan generasi-generasi baru untuk melestarikan kesenian tradisional kesenian tradisional merupakan hal yang sangat vital serta sakral bagi masyarakat kesenian sudah dianggap sebagai sejarah masa lalu masyarakat dari sudut historis kesenian tradisional merupakan sumber sejarah yang penting yang menyimpan keberlangsungan dan dinamika serta identitas budaya pemiliknya sebagai masyarakat yang menghargai asal-muasal tentunya kita harus menjaga utuh kesenian tradisional kita masing-masing agar kita tahu akan asal-muasal kita tidak hanya itu kesenian tradisional juga mencerminkan perilaku luhur kita karena setiap kesenian mengajarkan perilaku yang arif bijaksana bayangkan jika kesenian kita musnah kita akan tersesat dan tidak tahu asal-muasal kita terima kasih terima kasih